Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Pasal 15 Yesuslah pokok anggur Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah penjaganya. Ia akan memotong setiap ranting yang tidak berbuah dan akan membersihkan setiap ranting yang berbuah supaya ranting itu menghasilkan buah yang lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia harus tinggal pada pokok anggur. Demikian pula kamu. Kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tetap tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jika seseorang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, orang itu dapat berbuah banyak. Jika kamu tidak bersama aku, kamu tidak dapat melakukan sesuatu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia seperti ranting yang dibuang keluar. Ranting itu menjadi kering. Orang akan mengumpulkan ranting kering itu dan mencampakkannya ke dalam api, lalu dibakar. Tetaplah tinggal di dalam aku dan ikutilah ajaranku. Jika kamu melakukan itu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Maka kamu akan menerimanya. Hendaklah kamu menghasilkan banyak buah dan menunjukkan bahwa kamu pengikutku. Dengan demikian, Bapakku dipermuliakan. Aku mengasihi kamu sama seperti Bapak mengasihi aku. Tetaplah tinggal di dalam kasihku. Aku telah menuruti perintah Bapak dan aku tinggal di dalam kasihnya. Demikian juga kamu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Aku mengatakan semuanya ini kepada kamu supaya sukacitaku jika kamu melakukan yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang aku tidak menyebut kamu hamba. Hamba tidak tahu yang dilakukan oleh tuannya. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah memberi pekerjaan ini kepadamu. Pergilah dan berbuahlah. Aku mau supaya buahmu itu tetap ada di dalam hidupmu. Dengan demikian, Bapak akan memberi apa saja yang kamu minta dalam namaku. Inilah perintahku kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Yesus memperingatkan para muridnya. Jika dunia ini membenci kamu, ingatlah bahwa dunia ini telah terlebih dahulu membenci aku. Jika kamu dari dunia ini, tentulah dunia ini akan mengasihi kamu. Sama seperti dunia ini mengasihi orangnya sendiri. Kamu bukan dari dunia ini. Karena aku telah memilih kamu dari dunia ini. sebab itulah dunia ini membenci kamu. Ingatlah yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka akan menganiaya kamu juga. Jika mereka telah menuruti ajaranku, mereka akan menuruti ajaranmu juga. Mereka akan melakukan semuanya itu terhadap kamu karena aku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berbicara kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang aku berbicara kepada mereka. Jadi mereka tidak mempunyai alasan untuk dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia juga membenci bapaku. Aku melakukan pekerjaan di antara mereka yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan itu, mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka telah melihat semua pekerjaan yang telah kulakukan. Mereka masih membenci aku dan bapaku. Hal itu terjadi supaya yang telah tertulis di dalam kitab Taurat mereka benar. Mereka membenci aku tanpa alasan. Aku akan mengirim penolong yang dari Bapak kepadamu. Roh kebenaran itu datang dari Bapak. Bila ia datang, dia akan bersaksi mengenai aku. Dan kamu juga akan bersaksi kepada orang mengenai aku. Karena sejak semula, kamu telah bersama aku. Bapak kepadamu. Bapak kepadamu. Bapak kepadamu. Bapak kepadamu. Bapak kepadamu.